Firman Tuhan Harian Dengan kata lain, jika engkau berkata bahwa engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus membaca Alkitab, engkau harus makan dan minum Alkitab, Dan selain Alkitab, engkau tidak boleh memuja buku lain yang tidak ada kaitannya dengan Alkitab, jika engkau melakukannya, artinya engkau mengkhianati Tuhan, sejak adanya Alkitab, kepercayaan orang kepada Tuhan adalah kepercayaan pada Alkitab, Daripada mengatakan orang percaya kepada Tuhan, lebih tepat mengatakan bahwa mereka percaya pada Alkitab, Daripada mengatakan mereka telah mulai membaca Alkitab, akan lebih tepat mengatakan mereka telah mulai percaya pada Alkitab, Dan daripada mengatakan mereka telah kembali ke hadirat Tuhan, akan lebih tepat mengatakan mereka telah kembali ke hadirat Alkitab, Dengan begitu, orang memuja Alkitab seakan-akan Alkitab adalah Tuhan, seakan-akan Alkitab itulah inti kehidupannya, dan kehilangan Alkitab sama artinya dengan kehilangan hidupnya. Orang menganggap Alkitab sama tingginya dengan Tuhan, bahkan ada orang yang menganggapnya lebih tinggi daripada Tuhan. Jika orang tidak memiliki pekerjaan roh kudus, jika orang tidak bisa merasakan Tuhan, mereka tetap bisa hidup. Tetapi begitu mereka kehilangan Alkitab atau kehilangan pasal dan kata-kata terkenal dari Alkitab, mereka merasa seperti kehilangan hidup. Jadi, begitu orang mulai percaya kepada Tuhan, mereka mulai membaca Alkitab dan menghafalkannya, dan semakin banyak mereka bisa menghafalkannya, semakin ini membuktikan bahwa mereka mengasihi Tuhan dan memiliki iman yang besar. Mereka yang telah membaca Alkitab dan bisa membicarakannya dengan orang lain akan dianggap saudara-saudari yang baik. Selama bertahun-tahun, iman dan kesetiaan orang kepada Tuhan diukur seturut tingkat pemahamannya terhadap Alkitab. Sebagian besar orang tidak mengerti mengapa mereka harus percaya kepada Tuhan atau bagaimana cara percaya kepada Tuhan, dan mereka tidak berbuat apapun selain mencari petunjuk untuk mengertikan pasal-pasal Alkitab. Orang tidak pernah mengejar petunjuk dari pekerjaan roh kudus. Sejak dahulu, mereka tidak berbuat apapun selain giat mempelajari dan meneliti Alkitab, dan tidak ada di antara mereka yang pernah menemukan karya terbaru roh kudus di luar Alkitab. Tak ada juga di antara mereka yang menjauh atau berani menjauh dari Alkitab. Orang telah mempelajari Alkitab selama bertahun-tahun dan menghasilkan begitu banyak penjelasan, serta mencurahkan begitu banyak upaya untuk melakukannya. Mereka juga memiliki banyak perbedaan pendapat tentang Alkitab yang mereka perdebatkan sedemikian rupa tanpa akhir, sehingga sekarang ini telah terbentuk lebih dari dua ribu denominasi yang berbeda. Mereka semua ingin menemukan penjelasan yang istimewa atau misteri yang lebih besar di dalam Alkitab. Mereka ingin menyelidikinya dan menemukan di dalamnya latar belakang pekerjaan Yahweh di Israel atau latar belakang pekerjaan Yesus di Judea atau lebih banyak misteri yang tidak diketahui oleh orang lain. Pendekatan orang terhadap Alkitab adalah pendekatan obsesi dan iman dan tidak seorang pun yang bisa sepenuhnya memahami kisah sebenarnya dibalik Alkitab ataupun substansinya. Sekarang ini, orang masih memiliki perasaan ajaib yang tak bisa dijelaskan tentang Alkitab. Bahkan lebih dari itu, mereka terobsesi olehnya dan beriman kepadanya. Sekarang ini, setiap orang ingin menemukan berbagai nubuatan tentang pekerjaan akhir zaman dalam Alkitab. Mereka ingin menemukan pekerjaan apa yang dilakukan oleh Tuhan selama akhir zaman dan apasajakah tanda-tanda akhir zaman itu. Dengan demikian, pemujaan mereka kepada Alkitab menjadi lebih membara dan semakin dekat akhir zaman. Semakin besar kepercayaan yang mereka berikan kepada berbagai nubuatan dalam Alkitab, terutama tentang akhir zaman itu. Dengan kepercayaan dan keyakinan buta kepada Alkitab seperti ini, mereka tidak berhasrat untuk mencari pekerjaan roh kudus. Dalam pemahaman mereka, mereka pikir hanya Alkitab lah yang bisa mendatangkan pekerjaan roh kudus. Hanya di dalam Alkitab lah mereka bisa menemukan jejak-jejak langkah Tuhan. Hanya di dalam Alkitab lah tersembunyi misteri pekerjaan Tuhan. Hanya Alkitab lah, bukan buku atau orang lain yang bisa menjelaskan segala sesuatu tentang Tuhan dan keseluruhan pekerjaannya. Alkitab bisa mendatangkan pekerjaan surga ke bumi dan Alkitab bisa memulai sekaligus mengakhiri zaman. Dengan pemahaman seperti ini, orang tidak memiliki kecenderungan untuk mencari pekerjaan roh kudus. Jadi, terlepas dari seberapa besar Alkitab telah membantu manusia di masa lalu, Alkitab telah menjadi rintangan bagi pekerjaan terbaru Tuhan. Tanpa Alkitab, orang bisa mencari jejak langkah Tuhan di tempat lain. Tetapi di masa ini, jejak langkahnya telah dikungkung oleh Alkitab, menjadikan perluasan pekerjaan terbarunya dua kali lipat lebih sulit dan merupakan pergumulan berat. Semua ini dikarenakan oleh pasal-pasal dan kata-kata terkenal dari Alkitab serta berbagai nubuatan di dalamnya. Alkitab telah menjadi berhala di benak orang. Ia telah menjadi teka-teki di otak mereka. Dan mereka tidak sanggup untuk percaya bahwa Tuhan bisa bekerja terlepas dari Alkitab. Mereka tidak sanggup untuk percaya bahwa orang bisa menemukan Tuhan di luar Alkitab. Apalagi percaya bahwa Tuhan bisa meninggalkan Alkitab selama melakukan pekerjaan terakhir dan memulai pekerjaan yang baru. Ini tidak terpikirkan oleh orang-orang. Mereka tidak bisa memercayainya dan tidak bisa membayangkannya. Alkitab telah menjadi rintangan yang besar dalam hal penerimaan orang akan pekerjaan baru Tuhan dan menjadi penghalang bagi usaha Tuhan untuk memperluas pekerjaan baru ini. Terima kasih telah menonton!